Hai kita akan memulai proses interogasi ini harap-harap cemas bos sedang menuju ke sini bos harap-harap cemas Anda katakan bahwa anda adalah supir angkot yang menerobos lampu merah betul-betul Pak selain jadi supir angkot Anda juga adalah vokalis band rock dan dulu sempat keluar terus masuk lagi iya betul Pak jamrut tuh mungkin karena anak band oh kenapa begitu Pak Dika biar sedikit berbeda kenapa begitu karena kalau di anak betawi jadinya bukan jam terus apa apa jangan pagi oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh belum punya bahan-oh-oh! ya karena diaài nilai vokalis-grup ada jamrut ya karena grupnya rawr Iya. Kalau dengan gelantung, warnanya ungu, jamlang. Oke, Mas Krisyanto. Dulu waktu manggung jamrut, katanya Mas Krisyanto pernah bermasalah dengan ayam atau putri. Iya pak. Ada cerita apa pada waktu itu? Iya pak, sampai saya dimarahin sama teman-teman saya di panggung pak. Ketika lagu putri sudah selesai, Masuk lagu intro ayam, tapi saya lagunya liriknya putri pak. Begitu diulang lagi, putri lagi, putri lagi. Padahal intronya lagu ayam itu pak. Oh. Akhirnya teman-teman sampai murka sama saya, sampai berhenti nggak dilanjutin lagu itunya pak. Oh, karena lupa. Lupanya intronya lagu ayam. Iya, tapi liriknya putri pak. Harusnya ayam juga? Harusnya liriknya ayam pak. Tapi yang diganti putri? Iya, tapi lagu putri sudah awal nih pak. Lagu putri. Putri udah. Begitu masuk lagu putri udah beres nih pak. Lagu putri udah beres nih. Putri udah beres nih. Udah beres. Begitu masuk lagu intro ayam, liriknya yang masuk putri lagi pak. Andika, sini. Kita berdua jangan ikut campur. Kenapa? Ini satu frekuensi. Anak band. Keluar. Vokalis nih sama-sama. Keluar. Masuk lagi. Terus sama-sama gagal nyalek. Kita gak usah ikut campur. Biarin mereka aja ngobrol berdua. Makanya nyambung mereka ngobrol. Putri. Kadis beli ayam. Gitu kan? Ayam lagunya gimana? Masih pancas. Hampir sama pak. Oh. Jadi ayamnya namanya putri. Bukan. Bukan. Coba-coba. Gini kan pak Andri ya. Pandika ya. Lagu putri nih awal nih. Putri nih. Putri. Gadis belia yang baru melek. Udah beres. Beres. Lagu selanjutnya kan lagu ayam nih pak. Ayam gitu. Bukan. Bukan. Bukan begitu pak. Bukan. Sini deh. Seru men. Jadi simpelnya gue nangkep. Jadi ada ayam. Punya putri. Bentuknya. Lo ngatain hidup gue lo. Bukan. Gue kejelasin. Penonton bagaimana mendengar itu? Saya malu pak. Malu. Saya tertawa semua. Terambil saya semua ya. Mungkin bapak lucu kali jadi pada ketawa. Ya mungkin. Gak juga sih pak. Bukan lucu pak. Mungkin bagi mereka lucu. Tapi bagi saya itu. Malu. Memalukan. Akhirnya pak. Akhirnya muncul di koran-koran pak. Mas Chris. Putri apa ayam? Nah gitu pak. Oh iya. Kan koran aja bingung. Ya iya iya. Nah tapi di tahun 2. Siapa yang bertanya? Mas Chris putri apa ayam? Siapa yang nanya? Orang di koran-koran. Wartawan. Kan jelas-jelas orang. Kok nanya putri apa ayam? Lagunya. Mas Chris putri. Lagunya masuknya lagunya. Ya udah lurus lu belok-belokin lagi. Kan dia yang ngomong. Mas Chris putri apa ayam? Ya udah jelas tuh lagu putri apa ayam. Masa orang dibilangnya. Ya tadi kan nanya gitu. Bisa gak kita stop dulu nih? Kang Chris. 2018 anda menjadi ikut korban tsunami. Ya betul pak. Ikut menjadi korban tsunami. Ya betul pak. Kenapa? Bagaimana kejadiannya? Waktu itu saya kejadiannya lagi. Menengok orang tua di Carita, Banten pak. Ini 2018 kalau gak salah kejadian 17? Ya betul pak. Oke. Saya waktu itu ada di rumah orang tua saya di Carita, Banten pak. Di Pantai Carita pak. Kejadian setengah jam 9 malam pak. Betul. Saya waktu itu masih di kamar. Di kamar orang tua saya, di rumah orang tua saya pak. Tiba-tiba orang-orang berteriak. Air naik, air naik, air naik. Seperti itu pak. Akhirnya saya loncat pak. Tapi pada saat anda lari, nyanyi putri gak? Enggak. Nih ya, gue udah nahan nih. Gue pengen bercanda. Ya, ini ceritanya lagi tsunami. Gak mungkin dong, bercanda. Gue nahan nahan. Emang gak ada Ada. Ada. Cuma nyebar. Kayak pamplet. Nah ini selama pandemi, bener katanya gak berani bawa mobil sendiri? Iya pak, saya agak takut juga pak. Kenapa? Takut ya? Takut ya, pokoknya. Apalagi pas malam-malam ya di toilet saya udah. Gak berani? Ada yang membuat trauma? Mas. Pernah. Pernah waktu itu saya. Apa istilahnya ya? Tidur-tidur yang. Repp-reppan. Tidur-repp. Tidur ayam. Tiba-tiba udah ada di pinggir situ mobilnya. Saya ngantuk kali bawa. Namanya ada istilahnya bahasa Sunda. Tidur ayam. Tidur. Tiba-tiba kita udah ada agak ke pinggir gitu pak. Oh itu namanya bukan tidur ayam dong. Tidur putri. Betul. Oh gak? Gak dijawat lagi pak. Aku kaget. Aku kaget. Tapi aku support ya. Betul. Maaf. Kelihatan kepala kita sama. Gak apa-apa dong. Saya mau tanya nih. Ini ada pertanyaan yang dari dulu saya ingin tanyakan. Karena saat-saat saya ketemu dengan vokalis jamur saya akan tanya. Karena lagu judul 30 menit. Ada pelangi di matamu. Kita di sini. Tanpa suara. Tapi katanya tanpa suara kok nyanyi. Itu pak. Saya juga bingung pak. 30 menit. Sampai sekarang saya juga bingung pak. 30 menit. Tanpa suara. Tapi nyanyi. Tapi ada suara. Nah itu saya juga sampai itu. Sekarang pak. Sampai sekarang saya gak habis bikin. Anda sih juga gak gak tau kan jawabannya. Iya. Sampai sekarang gak ketemu jawabannya. Misteri banget itu pak. Nah itu pak. Dan itu lagi bercerita. Lagu itu menceritakan sesuatu ke mana. Coba anda nyanyi. Tiga puluh menit. Kita di sini. Tanpa suara. Ada penyanyi. Ada penyanyi. Ada penyanyi. Benar pak. Enggak nih. Ngobrol berdua aja. Itu lagu ceritanya mas Chris. Menceritakan lagu itu. Pada saat dia menyanyikan lagu itu. Dia bercerita ke pasangannya. 30 menit. Kita tanpa bicara. Gak ngapa-ngapain. Gitu. Dalam lagu. Pak gimana kalau kita lapor ke kantor geologi pak. Kenapa? Masalah ini pak. Enggak usah. Enggak perlu. Enggak perlu. Kenapa ke kantor geologi? Enggak jadi ke geologi. Urisan nya ngapain ke geologi. Kayaknya kita harus panggil Kiki nih. Ya. Ya. Kita ada satu anggota khusus yang memang. Sudah menyiapkan data-data tentang Akang. Kiki. Kita sambut. Ini dia. Kiki. Malah kalian mau manggut. Gak ada perjanjian. Coba ulangi. Tolong hening. Suara sedikit pun. Cukup suara sepatu Kiki. Biar dramatis, kamera action. Kayak pulpen jatuh ya. Tuh, lain lagi. Komandan, lapor bahwa salah satu alasan dari saya meriset bapak-bapak ini adalah... ...karena lagu-lagunya sangat terkenal. Sudah dinyanyakan bukan hanya terkenal, tapi juga luar biasa karena sebelum membuat lagu... ...lagu-lagunya itu digodok di luar negeri bahkan sampai mengandalkan filosofi-filosofi... ...atau filosof-filosof dan juga ilmuwan terkenal dari luar negeri. Contohnya ada lagu yang dibuat di Australia. Tiga puluh menit kita di Sydney. Di Sydney. Sydney. Bukan di Sydney. Di Sydney. Itu yang dari luar negeri. Ada satu lagu yang ketika membuat lagunya... ...mereka dari grup Jamrut harus konsultasi dengan ilmuwan di luar negeri juga. Ada satu judul lagunya seperti ini. Surti remaja anak Archimedes. Bapak Kades? Bapak Kades? Ya. Bapak Kades. Bapak Kades. Nama lengkapnya Archimedes. Ini banteng gue sembelih lama-lama nih. Gue di sembelih sih. Tapi saking terkenalnya, lagu Jamrut selalu dipakai dan diputar ketika ada orang merayakan ulang tahun. Betul. Betul ya. Cuma pertanyaan saya satu. Kalau Jamrut yang ulang tahun, yang diputar lagunya siapa? Juga ya. Iya juga ya. Bingung juga saya, Pak. Siapa ya? Bagusnya lagu siapa ya, Buya? Nah. Saya sering bawa lagu-lagu itu ulang tahun buat orang-orang. Begitu saya ulang tahun, siapa ingin lagu buat saya? Nanti dicari ya. Ya. Saya bingung, Pak. Tolong catat ya. Nanti kita kalau dia ulang tahun. Kapan ulang tahun ini, kan? Iya. Jamrut, Jamrut. 17 Februari. 17 Februari. Komandan punya lagu ulang tahun buat Jamrut. Belum kepikiran sih. Men tembak aja. Tirain aja udah punya. Nggak, Komandan komen. Men tembak aja. Apa kabar? Lo! Dan salah satu keputusan di Mas Kristianto setelah keluar dari band Jamrud memutuskan untuk solo karir. Tapi ketika membuat lagu, lagunya tidak meledak. Albumnya tidak meledak ketika dia solo. Saya mau lagi saran. Saya saran untuk Mas kalau misalnya mau membuat sesuatu yang meledak jangan bikin album. Bikin apa? Mending bikin video ciuman di close friend. Waaaah! Close friend tapi banyak cepu. Ya. Karena selalu ada ngasih singkatannya, CF, cepu friend. Ya. Ha, ha. Mendengar kata close friend, aku ingin belanja pakaian. Kenapa? Disitu. Maafkan kami Master Sungguh kami tidak menduganya Kalian gak salah Saya sendiri juga bingung Malu ditanya anak Chris Yanto mengubah haluan Lirik-lirik jamur itu kan ada kadang-kadang lagunya yang agak-agak Agak inilah Jadi makin lama anak makin gede jadi Lirik-lirik jamur itu kan ada kadang-kadang lagunya yang agak-agak Seperti lagu mas Chris yang satu ini juga ada kan yang Kiki direbutin dua laki-laki Putri Ternyata jodohnya Aki-Aki Bentar lagi mati Pak Minum teh kak? Ya suka teh ya Pak, bapak tidur bagaimana? Enggak Kangguk-kangguk Bu Gawang futsalnya udah jadi Bukan tukang las ya Bukan tukang las ya Masa lu gak tau Kan udah di bilang tadi dia akan culi Saya bukan culi Siapa? Saya maminya dia Bukan lagi Pak bener bu Kiki ini yang ada di foto Yang bener Bener Pak Josephine pak Iya Josephine pak Bener pak Mungkin wajah sama Dia nyami sama saya pak Kemudian Oh iya bener Josephine panggilannya Asep Gawang banget Gawang Josephine jadi Asep Josephine panggilannya Josephine panggilannya Sepin Bapak kalau nanti saya gak terima Itu pasti saya di fitnah Bener ini ada buktinya Bu Kiki Mungkin ada orang yang pakai foto saya Bu Ayu disitu Sudahlah aku aja Ini rambutnya keriting ini Bu Kiki kan Oh iya Tapi saya Jujur saya tuh gak pernah pakai aplikasi online buat cari pacar Enggak 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 Bapak sakit Iya Ini kan saya kan Nadu juga sama bapak-bapak ini Saya merasa diperas sama dia tangan Hah Kiki Pak saya bisa buktikan pak Saya bisa buktikan Kalau kamu memang bisa membuktikan Tolong buktikan sekarang juga Saya ingin tahu dimana Terus benar saya gimana Kiki Kiki cewek baik-baik Lu jangan berpikir Kiki kayak gitu Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih